Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika. Ini adalah soal matematika di kelas 5 ya. Nah, di sini ada sebuah bangun ruang yaitu kerucut. Nah, kita disuruh untuk menyelesaikan soal ini. Nah, sebelumnya kita akan tulis terlebih dahulu. Nomor 1 di sini ya. Diketahui. Yang pertama kita akan tulis di sini adalah jari-jarinya. Atau kita tulis R ya. Tambangnya R. R-nya di sini adalah 7. Kita tulis 7 cm. Kemudian tingginya atau T itu di sini adalah 9 cm. Nah, kemudian ditanya volume kerucut ya. Kemudian jawab. Nah, volume kerucut kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu adalah Sepertiga Kali T Kali R Kali R Kali T Berarti sepertiga. Nah, di sini R-nya itu kan 7 ya. Nah, jadi P itu ada 2. Kita bisa menggunakan 22 per 7 Atau menggunakan 3,14. Nah, di soal ini Disebutkan bahwa Nomor 1 dan 2 Menggunakan P-nya adalah 22,22 22 per 7 Dan Yang nomor 3 dan 4 Menggunakan 3,14 ya. Sehingga saja di sini kita Masukkan ke nomor 1 ini P-nya adalah 22 Per 7 R-nya 7 R-nya 7 Kemudian T-nya di situ adalah 9 ya. Nah, jika ada yang bisa diperkecil Kita perkecil Biar mempermudahkan kita Dalam mengoperasikannya Nah, di sini Angka 7 Dengan angka 7 ini Bisa kita corak ya Sama-sama di bagi 7 Ini 1 Ini 1 Yang 3 dan 9 Ini sama-sama kita bagi Angka 3 Ini 1 Ini 3 Nah, tinggal kita kalikan saja Di sini 1 kali 22 Yaitu 22 22 dikali 1 Masih sama 22 Kemudian kita kalikan 7 Di sini ya 22 dikali 7 Nah, 2 kali 7 Itu 14 Simpan 1 2 kali 7 14 Tambah 1 Jadi 15 Nah, 154 ini Kita kalikan dengan Angka 3 ya Nah, 4 kali 3 12 Simpan 1 5 kali 3 15 Tambah 1 16 Simpan 1 juga 1 kali 3 1 kali 3 adalah 3 Tambah 1 Jadi 4 Ya, jadi Jawabannya adalah 462 cm Kubik ya Nah, itulah volume-nya Nah, kemudian kita akan Lanjut di nomor yang kedua Kita hapus lebih dahulu Kita hapus di sini Diketahui Untuk yang nomor 2 ini R Sama dengan Nah, di sini yang diketahui itu Bukan jari-jari ya Tapi ini diameter Nah, untuk mencari jari-jarinya Berarti diameter Dibagi dengan 2 Ya Nah, jadi 14 ini Kita bagi 2 Jadi 7 Ya 7 cm Nah, kemudian untuk tingginya Sudah diketahui di sini adalah 18 Kemudian Ditanyakan Volume Kerucut Kemudian kita Jawab Kita tulis Rumusnya Volume Kerucut Itu Sepertiga Kali P Kali R Kali R Kali T Nah, di sini kita masukkan Sepertiga B-nya tadi 22 per 7 R-nya 7 7 lagi Kali tinggi Tingginya adalah 18 Nah, angkanya bisa kita perkecil Bisa kita kecilkan Nah, di sini 7 dengan 7 Dibagi 7 ya 1 Ini 1 Nah, 3 dengan 18 Itu bisa dibagi Angka 3 ya Ini 1 18 Di bagi 3 Itu adalah 6 Nah, ini kita kalikan saja 1 x 22 Itu 22 22 x 1 22 22 x 7 Kita kalikan di sini 22 x 7 Nah, 2 x 7 14 41 2 x 7 14 41 Jadi 15 Jadi 154 ya Dikalikan 6 Di sini Nah, 4 x 6 Itu adalah 24 Sipan 2 5 x 6 30 Tambah 2 32 Ganti 3 1 x 6 6 Tambah 3 Jadi 9 ya Jadi jawabannya adalah Di sini 924 cm Kubik ya Itu yang nomor 2 ya Nah, kita akan lanjut ke nomor yang ketiga Nah, ini kita hapus lebih dahulu Kita tulis di sini yang nomor 3 Diketahui ya Yang pertama adalah Jadi jari-jarinya ya Nah, jari-jarinya di sini adalah 10 Kemudian Tingginya Adalah 9 Kemudian Ditanyakan Volume Kerucut Kemudian Di sini jawab Nah, volume kerucut Sama dengan 1 per 3 kali P Kali R, kali R, kali T Kemudian 1 per 3 kali Nah, di sini karena nomor 3 dan 4 itu pakai P-nya 3,14 Kita masukkan saja 3,14 Kali R-nya 10, kali 10, kali tingginya adalah 9 Nah, di sini yang bisa kita perkecil, bisa kita perkecil Ini 3 dengan 9, bagi 3 itu 1, bagi 3 adalah 3 Nah, tinggal kita mengalihkan saja Nah, di sini 1 kali 3,14 mati sama Kemudian 3,14 kali 10 Itu komanya yang geser ke belakang, jadi 31,4 Kemudian dikalikan lagi dengan angka 10 Nolnya geser lagi ke belakang, jadi tidak ada komanya Jadi, 314 Nah, 314 ini kita kalikan 3 ya Kita susun di sini, 314 kali 3 Nah, 4 kali 3 itu adalah 12 Simpan 1, 1 kali 3 adalah 3 Tambah 1 jadi 4 3 kali 3 adalah 9 Jadi, di sini jawabannya adalah 942 cm Ini jawaban untuk yang nomor 3 Nah, kemudian kita akan masuk ke nomor yang keempat Nah, kita hapus terlebih dahulu di sini Nah, kita tulis yang nomor 4 Diketahui ya Nah, di sini R-nya adalah Belum kita ketahui ya, karena di sini yang diketahui adalah diameter Jadi, R-nya berarti diameter dibagi 2 ya Yaitu diameternya 20 dibagi 2 Jadi, 10 Jadi, jari-jari-jari adalah 10 cm Kemudian tingginya itu adalah di sini 18 cm Kemudian ditanyakan Volume kerucut ya Kemudian jawab Volume kerucut Sama dengan 1 per 3 kali P Kali R kali R kali T Nah, di sini berarti 1 per 3 Kali P-nya di situ adalah 3,14 R-nya adalah 10 Tingginya 18 Nah, 3 dengan 18 ini bisa kita corat ya Ini bagi 3 1 Ini bagi 3 adalah 6 Nah, setelah itu kita tinggal mengalihkan saja Di sini 1 kali 3,14 Masih sama Kemudian dikali 10 Komanya ke belakang Kemudian jadi 31,4 Kemudian dikali 10 lagi Ke belakang lagi Komanya jadi 314 Nah, 314 ini langsung kita kalikan 6 saja ya 314 kita kalikan 6 Nah, 4 kali 6 itu adalah 24 Kita simpan 2 4-nya kita letakkan di bawah Kemudian 1 kali 6 adalah 6 Tambah 2 jadi 8 Kemudian 3 kali 6 adalah 18 Jadi di sini hasilnya adalah 1884 cm3 Nah, itu saja yang disampaikan Semoga video ini berfahat Jangan lupa atas like, komen, share, dan klik tombol subscribe Serta klik tombol loncengnya Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati